Mencairnya es di Kutub Utara akan memiliki dampak yang luas dan signifikan pada lingkungan dan kehidupan di bumi. Berikut adalah beberapa konsekuensi utama. 1. Kenaikan permukaan air laut es di Kutub Utara, terutama es laut, saat mencair tidak secara langsung menyebabkan kenaikan permukaan laut. Namun, pencairan es di Greenland, yang merupakan daratan es, berkontribusi signifikan terhadap kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut mengancam wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan kota-kota besar di seluruh dunia. Banjir rob, erosi pantai, dan kehilangan habitat akan menjadi masalah yang lebih sering terjadi. 2. Perubahan iklim es Kutub Utara berperan penting dalam memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Saat es mencair, lebih banyak panas matahari diserap oleh lautan, yang mempercepat pemanasan global. Perubahan pola arus laut, yang dipengaruhi oleh pencairan es, dapat mengubah cuaca dan iklim di seluruh dunia, menyebabkan cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi. 3. Dampak pada ekosistem habitat satwa liar arktik, seperti beruang kutub, anjing laut, dan walrus, terancam oleh hilangnya es laut. Perubahan suhu dan salinitas air laut dapat mengganggu ekosistem laut, memengaruhi populasi ikan dan kehidupan laut lainnya. 4. Perubahan pola cuaca mencairnya es di Kutub Utara juga dapat memicu cuaca musim dingin yang ekstrim di seluruh dunia. Perubahan pola arus laut, yang dipengaruhi oleh pencairan es, dapat mengubah cuaca dan iklim di seluruh dunia, menyebabkan cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi. 5. Dampak pada manusia masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akan menghadapi risiko pengungsian akibat kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim dapat mengganggu pertanian, perikanan, dan sumber daya air, yang berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi. Penting untuk dipahami bahwa mencairnya es di Kutub Utara adalah tanda peringatan dari perubahan iklim yang lebih luas. Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif ini.